Oke, Kang, ini kan soal vaksinasi menjadi salah satu kunci gitu ya. Nah, kira-kira nih mungkin dari, tadi juga ada penelitian soal super immunity gitu ya. Nah, ini kita memakiti fase endemi, apa yang jadi umpinya nih, Kang? Ya, pertama bahwa kita sebetulnya jangan mengarah ke fase endemi ya. Karena fase endemi itu satu. Terlalu jauh, Mas, ya? Terlalu jauh, Mas, ya? Bukan terlalu jauhnya, tapi itu bukan berarti kondisi yang bagus. Fase endemi itu fase dimana juga masih ada ledak-ledakan, kan? Masih ada kasus-kasus. Walaupun tidak banyak, tapi masih dalam ambang batas maksudnya. Nah, tapi kan kita bicara harian, apalagi untuk penduduk Indonesia, kalau di total setahun jadi banyak. Dan potensi sekali lagi ke potensi jangka panjang dari COVID ini. Nah, yang sebetulnya ideal adalah mengarah pada yang benar-benar terkendali lah. Kalau bisa mengarah ke eliminasi walaupun sulit memang, tapi setidaknya ke zero cases yang seperti yang China. Itu memang sulit dan tampaknya keadaan Omikron agak mustahil. Tapi itu yang harus kita jadikan tujuan. Dan sekali lagi, juga bicara masa pandemi ini, ya akhir pandemi ini akan ada tiga setidaknya skenario negara-negara berhadapan, apa, menghadapi. Pertama yang fase epidemi yang masih ada lonjakan banyak serius kasus. Kedua fase endemi tadi. Dan ketiga yang terkendali banget. Tidak ada kasus. Nah, kita harus yang itu, yang terkendali banget. Itu yang kita harap. Nah, bicara status pandeminya sendiri, ya ini akan berkebalik kepada bagaimana WHO melihat, menilai situasi dunia. Setidaknya dua benua di dunia ini, termasuk dalam fase yang endemi dan terkendali tadi, itu sudah bisa diangkat. Tapi, tampaknya salah satu yang akan menentukan adalah, setidaknya harus dicapai di September atau Oktober tahun ini adalah cakupan vaksinasi dua dosis pada sekitar 70 atau 80 persen total penduduk dunia. Itu yang harus dikejar untuk mencapai cita-cita akhir tahun ini, kita cabut status pandeminya. Nah, kalau itu nggak tercapai, sulit. Sulit sekali. Kalau di kita aja nih, vaksinasi yang lengkapnya baru 41 persen. Yang satu dosis baru 61 persen gitu ya. Mudah-mudahan ya. Karena itu sudah di atas sedikit target dari WHO, yang terakhir, tapi, ya apalagi bicara Omikron nggak cukup ya. Bahkan ketika bicara Delta, cakupan vaksinasi itu harus di 84-85 persenan. Ketika bicara Omikron, itu 90 persen. Harus dikejar. Serius? Diaduk kayaknya ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Medcom.id, a part of Media Group News